Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Surga menjadi tempat terindah yang didambahkan bagi setiap umat manusia Ada begitu banyak kenikmatan yang luar biasa yang terdapat di dalamnya Namun tentu saja surga tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang Hanya mereka yang sesuai dengan kriterialah yang akan menjadi penghuni surga Hal ini membuat orang bertanya-tanya apa saja kriteria dan syarat untuk menjadi penghuni surga tersebut Ternyata Allah SWT telah menetapkan kriteria tersendiri Agar manusia bisa menjadi penghuni surga Bahkan kriteria penghuni surga ini telah tampak saat ia masih menjalani hidup di dunia Lantas apasajakah ciri penghuni surga yang sudah tampak saat di dunia? Berikut ciri calon penghuni surga yang sudah tampak ketika masih hidup di dunia Adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Quran Surat Kaf Allah SWT berfirman Dan dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa Pada tempat yang tidak jauh dari mereka Inilah yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba Yang selalu kembali kepada Allah Lagi memelihara semua peraturan-peraturannya Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah Sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat Quran Surat Kaf ayat 31-33 Ciri-ciri yang pertama adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah Ciri pertama calon penghuni surga adalah orang yang memiliki sifat awab Yakni mereka yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan Imam Ibn Qadsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Yang dimaksud awab adalah kembali bertaubat dan tidak mengulangi dosanya lagi Ubaid bin Umair juga menjelaskan bahwa awab adalah mengingat dosa-dosanya yang terdahulu Lalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT Sudah menjadi sifat manusia selalu salah dan lupa Akan tetapi sebaik-baik manusia adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Setelah melakukan kesalahan tersebut Karena sesungguhnya Allah maha pengampun atas dosa-dosa hambanya Allah SWT berfirman Dan orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menjolimi diri sendiri Segera mengingat Allah Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui Quran Surat Al-Imran ayat 135 Kemudian yang kedua Orang yang memelihara aturan Allah Ciri kedua calon penghini surga adalah Mereka yang memiliki sifat hafiz Yaitu orang yang selalu memelihara aturan-aturan Allah SWT Dari Ibn Abbas RA Mengatakan Bahwa maksud dari memelihara semua peraturan Allah adalah Ia memelihara apapun yang sudah diamanahkan oleh Allah kepadanya Dan mengerjakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya Orang yang memiliki sifat hafiz ini Akan senantiasa beriman kepada Allah Dengan mengerjakan sholat Dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna Allah SWT berfirman Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang kosuk dalam sholatnya Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna Dan orang-orang yang menunaikan zakat Dan orang-orang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka atau buddha yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercelah Barang siapa mencari yang dibalik itu Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat Yang dipikulnya dan janjinya Dan orang-orang yang memelihara sholatnya Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus Dan mereka kekal di dalamnya Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 1-11 Yang ketiga orang yang takut kepada Allah Ciri selanjutnya dari penghuni surga itu adalah orang yang memiliki sifat kasyah Yaitu rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kasyah Adalah orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya Meskipun tiada orang yang melihatnya selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan rasa takut adalah rasa cemas gundah dan khawatir Karena terkena azab Allah akibat melakukan perbuatan haram Atau meninggalkan kewajiban dan juga khawatir jika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima amal solehnya Dengan rasa takut ini jiwa akan terhalau dari hal-hal yang diharamkan Dan bergegas melakukan hal-hal kebaikan Orang yang memiliki rasa takut seperti ini Dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ganjaran besar berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan dua surga Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan Quran Surat Ar-Rahman ayat 46 dan 48 Yang keempat orang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Ciri terakhir seorang hamba yang menjadi calon penghuni surga adalah Mereka yang memiliki hati yang inabah Syekh Abdullah bin Saleh al-Fawzan hafizahullah berkata Inabah semakna dengan taubat Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada taubat Karena taubat itu memiliki sifat meninggalkan maksiat Menyesal dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi Adapun inabah maka di dalamnya tercakup ketiga unsur tersebut Selain itu ia juga memiliki kelebihan lainnya yaitu menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Dengan mengerjakan ibadah-ibadah Ibnu Al-Qayyim mengatakan jika telapak kaki seseorang sudah menancap di posisi taubat Maka ia beranjak setelah itu ke posisi inabah Orang yang telah mencapai makom ini akan diganjar untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu Dengan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Quran Surat At-Tahrim Ayat 8 Demikian informasi mengenai ciri-ciri calon penghuni surga Ciri ini akan tampak di dunia apabila ada manusia yang sudah membiasakan ciri penghuni surga tersebut Semoga kita semuanya termasuk ke dalam kolongan hamba yang memiliki keempat sifat tersebut Agar Allah SWT membukakan pintu selebar-lebarnya bagi kita semua Untuk menjadi penghuni surga yang kekal Amin Ya Rabbal Alamin Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Wallahuaklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!